Halo Youtube, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelumnya saya mau ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada semuanya atas dukungannya di channel ini hingga channel ini bisa sampai seperti ini dan di kesempatan kali ini saya mau berbagi sedikit tutorial dan mengajak sobat semuanya mari sama-sama kita belajar mendalami di Youtube ya pastinya yaitu kita akan mengenali logo-logo dolar ya guys yang ada di video kita ya guys oke sebelum kita melanjutkan di topiknya sekali lagi mohon untuk subscribe ya guys biar channel ini bisa semangat lagi membuat tutorial-tutorial yang bermanfaat pastinya oke kita akan ke tutorialnya tapi kita akan bumper dulu ya guys oke guys ya menurut penglihatan saya dan pengalaman saya di video-video kita itu banyak sekali logo-logo dolar ada hitam yang ada garis silangnya dan juga ada warna hijau ada juga warna hijau tapi separuh itu sehijau terang ya guys ada lagi juga warna kuning dan mari kita ungkap bareng-bareng di channel ini seperti apa mari kita membahasnya sama-sama guys oke langsung saja kita ke tutorial yang pertama ya guys oke seperti yang sobat lihat sendiri disini di beranda ini video kita belum ada logo dolarnya ya guys dan ini artinya video kita belum memenuhi syarat ya guys intinya channel kita belum memenuhi syarat dan belum dimonetisasi dan belum ditinjau oleh youtube ya guys jadi belum memenuhi syarat yaitu 1.000 subscribe dan 4.000 jam tayang oke dan ini mungkin kemungkinan ini lagi peninjauan oke ya guys kita akan ke tutorial berikutnya tutorial yang berikut ini adalah logo dolarnya masih berwarna abu-abu ya guys dan kenapa warna dolarnya abu-abu itu artinya monetisasi kita belum diaktifkan ya guys kita harus menyeting terlebih dahulu dan bagaimana cara mengaktifkan monetisasinya ataupun menyeting atau mengatur monetisasinya nanti saya akan buatkan videonya ya guys oke langsung ke tutorial berikutnya oke selanjutnya di tutorial yang kedua ya guys seperti yang sobat semua lihat sendiri di beranda ini dalam video-videonya sudah ada logo dolarnya yang berwarna hijau ya guys disini artinya video kita sudah bisa dimonetize ya guys dan disini sudah ada iklan yang masuk namun logo dolar warna hijau ini bisa sewaktu-waktu berubah warna menjadi kuning kenapa bisa berubah menjadi kuning itu artinya youtube masih meninjau meninjau apakah video-video kita pantas untuk diberi iklan atau tidak ya guys oke kita akan melanjutkan ke tutorial selanjutnya oke ini di tutorial yang ketiga ya guys disini sobat sendiri bisa lihat juga di beranda video kita disini ada logo yang berwarna kuning ya guys ini adalah kebalikannya dari warna hijau bisa menjadi kuning namun ini juga sebaliknya bisa juga yang kuning ini menjadi hijau ya guys dan gimana cara merubahnya itu sangat gampang banget yaitu untuk merubah dolar kuning menjadi hijau kita nanti tinggal ikuti langkah-langkahnya aja ataupun nanti bisa lihat videonya yang saya telah buat ya guys oke mungkin ya youtube itu sudah meninjau kembali video kita itu pantas untuk diberi iklan ya guys oke kita lanjutkan ke tutorial selanjutnya oke ini tutorial yang keempat ya guys dimana sobat lihat sendiri beranda video kita ya video kita yang atas yang atas ini ya yang atas dia terlihat ada logo dolar yang atas itu hijau terang dan di bawah itu yang separuh hijau hijau gelap ya guys dan juga ada logo C C ya disana ada copyright ya kan disini sobat bisa lihat sendiri jadi dolar yang menunjukkan warna separuh yang separuh hijau gelap dan hijau terang disini artinya di video kita di video-video kita terdapati konten berhak cipta ya guys itu bisa berupa music, lagu ataupun yang lainnya yang menurut youtube itu mengandung hak cipta namun disini kita masih bisa memonetisasi video kita namun kita tidak sepenuhnya mendapat penghasilan ya guys disini kita harus berbagi hasil dengan yang punya hak cipta ataupun lagu milik orang lain itu kita akan berbagi hasil ataupun kita meng cover lagu orang lain itu juga dolarnya akan separuh hijau terang dan separuh hijau gelap ya guys itu artinya sekali lagi itu artinya kita berbagi hasil ya guys nah disini jadi saya sarankan untuk sobat semuanya membuat video itu kalau bisa ya real dari karya kita tanpa musik orang lain ataupun video orang lain sehingga kita bisa mendapatkan penghasilan sepenuhnya ya guys dari karya kita bukan bukan dari karya orang lain oke kita lanjutkan ke tutorial selanjutnya oke ini adalah tutorial yang kelima ya guys disini sobat bisa lihat sendiri di tutorial yang kelima ini terdapat logo bergambar hitam ya logo dolar kita itu berwarna hitam dan ada garis palangnya ya guys ya sekali lagi logonya berwarna hitam dan ada garis palangnya ya guys dan juga terdapat copyright ataupun logo C ataupun C ya guys ini artinya video kita video kita video-video kita itu tidak bisa dimunculkan iklan karena video kita tidak bisa dimonetisasi ya guys jadi di video ini kita tidak bisa menghasilkan penghasilan pastinya karena monetisasinya dinonaktifkan ya guys tidak bisa dinonaktifkan disini video-video kita itu mengandung konten berhak cipta yaitu kita memakai lagu orang lain ataupun sebaliknya ya guys jadi youtube meninjau video-video kita pantas pantas atau tidak pantas untuk diiklankan dipasang iklan atau tidak ya guys itu menurut pengetahuan saya pribadi jadi sobat semuanya mungkin bisa menambahkan pengalaman-pengalaman yang lain nanti bisa ditulis di kolom komentar ya guys sekali lagi itu yang bisa saya sampaikan menurut pengalaman saya ya guys nah mungkin cukup sampai disini dulu yang bisa saya sampaikan yaitu mengenal logo-logo dolar di video-video kita ya guys semoga ini bisa bermanfaat untuk semuanya sekali lagi yang belum subscribe di channel ini mohon untuk subscribe like komen dan share jika video ini bermanfaat jadi kita akan ketemu lagi di kesempatan yang berbeda dan tutorial-tutorial yang berbeda juga pastinya sekali lagi terima kasih kita ketemu lagi ya guys oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys selamat menikmati